Sobat calon guru semuanya, ada pun mekanisme seleksi CASN tahun 2024 Untuk formasi CPNS ini diperuntukkan bagi pelamar umum dan juga fresh graduate Dan nanti akan menggunakan CAT, nanti penuntut kelulusan berdasarkan NAP atau passing grade dan juga berperingkat terbaik Sedangkan untuk formasi petiga, di sini 100% kuota diperuntukkan bagi tenaga non-SN atau tenaga honorer Dan untuk penuntut kelulusan, ini tidak ada passing grade namun berdasarkan dari peringkat terbaik Nah setelahnya terkait tentang jadwal pendaftaran, baik itu CPNS maupun juga P3K yang sebelumnya dibagi ke dalam tiga periode Ternyata di sini mengalami perubahan ya, dan saat ini belum dibuka, kira-kira kapan nanti akan dibuka Pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan juga jadwal pendaftaran P3K 2024 Ternyata jadwal pendaftaran CPNS dan P3K nanti tidak jadi bersamaan ya Nah kira-kira bagaimanakah informasinya dan teman-teman nanti pilih mendaftar pada bulan Juni atau di bulan Agustus Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya informasi pertama, disini kita kutip dari gpnn.com ya Ada kabar terbaru lagi soal pendaftaran CPNS 2024 dan juga P3K 2024 Nah disini ada tagline alamak, nah gara-gara informasinya seperti apa Seperti yang kita kutip dari Jakarta hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat kapan pendaftaran CPNS 2024 dan juga P3K 2024 ini akan dibuka Baru pendaftaran CPNS 2024 dari jalur sekolah kedinasan yang sudah dibuka Yaitu mulai tanggal 15 Mei hingga 13 Juni 2024 Sementara jadwal pendaftaran CPNS 2024, non sekolah kedinasan dan juga pendaftaran P3K 2024 ini belum ada kepastian hingga sekarang Menteri Pendidikan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdul Aswara Anas hanya mengatakan Pendaftaran CPNS 2024, non sekolah kedinasan dan P3K 2024 di seluruh Indonesia Ditargetkan pada bulan Juni atau Juli mendatang Menteri Anas mengatakan pendaftaran CISN 2024 dapat dimulai setelah proses verifikasi dan validasi atau verval Perincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan oleh Badan Kepagawa Negara atau BKN Setelah PLT Kepala Badan Kepagawa Negara atau BKN Hariomo Dwi Putranto pernah mengatakan seleksi CISN 2024 berpeluang diselenggarakan yaitu dalam 3 periode Untuk mengakomodir jumlah formasi CPNS dan juga P3K 2024 yang telah disiapkan Kemudian selain untuk menuntaskan pengangkatan honorer manjeri P3K Yaitu adapun jadwal seleksi CPNS dan juga P3K yang sudah disiapkan Sejak awal itu akan digelar 3 kali Yaitu untuk periode 1 jadwal pengumuman dan seleksi administrasi seleksi CPNS dan juga jalur sekolah dinasan Akan dimulai minggu ketiga bulan Maret 2024 Periode kedua jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 Sedangkan untuk periode ketiga jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K ini pada bulan Agustus 2024 Sementara skenario awal ini ternyata sudah meleset ya hingga sekarang Karena baru dimulai yaitu tanggal 15 Mei Itu pun baru dibuka pendaftaran CPNS untuk formasi dari sekolah dinasan Dan lantaran rencana awal ini sudah tidak bisa direalisasikan Maka ada kemungkinan terjadi perubahan pendaftaran CPNS dan P3K dilakukan secara terpisah ya alias tidak bersamaan Nah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PKPSDM Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Taufik Priyono Mengaku mendapat kabar terbaru ya bahwa pendaftaran P3K ini nanti dimulai pada bulan Juni 2024 Nah selanjutnya mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2024 Taufik mengatakan sesuai kabar yang diterimanya akan dibuka pada bulan Agustus 2024 Tetapi untuk tanggal pastinya kita masih menunggu informasi lebih lanjut ya Ini kata Taufik yang dihubungi di Mataram kemarin Nah jadi disini siapetlah kita tarik kesimpulan sementara bahwasannya untuk pendaftaran P3K ini nanti dibuka pada bulan Juni 2024 Nah kalau misalkan sekarang ini kita sudah memasuki tanggal 1 Juni 2024 Berarti kita tinggal menghitung hari lagi ya Tinggal menghitung hari lagi untuk mengikuti pendaftaran P3K 2024 Sedangkan untuk tontonan Fresh Graduate atau pelamar umum yang akan mendaftar CPNS Nanti dibuka pada bulan Agustus tahun 2024 Dan jadi para honorer dan sarjanda Fresh Graduate ini harus bersabar ya Untuk menunggu kepastian jadwal pendaftaran P3K 2024 dan juga CPNS 2024 Dan sambil menunggu jadwal pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2024 ada baiknya Disini kita memahami untuk sistem rekrutmen CASN tahun 2024 Sehingga nanti kita akan mendapatkan arah ya Kita akan pendaftaran di mana Kemudian kita memunis syarat pendaftaran itu berada di mana Nah seperti yang kita ketahui untuk rencana mekanisme seleksi CASN 2024 Ini adalah untuk yang pertama yaitu formasi CPNS Untuk formasi CPNS itu diperuntukkan bagi pelamar umum Kemudian Fresh Graduate dan juga Digital Talent Nah untuk kuota formasi CPNS 2024 ini 100% Ini diperuntukkan bagi pelamar umum ya Pelamar umum yang dimaksud itu adalah yang masuk dalam kategori ini Yaitu Fresh Graduate, Digital Talent, atau mungkin juga teman-teman honorer yang masih memenuhi perseratan Baik itu dari segi linearitas ijazah maupun juga batas usia ya Karena untuk mendaftar CPNS itu kan syarat usia maksimal 35 ya teman-teman Nah kemudian untuk yang formasi CPNS Bagi teman-teman yang nanti mendaftar CPNS Maka disini nanti langkah pertama itu adalah ikut pendaftaran Kemudian seleksi administrasi Setelah itu nanti seleksi kompetasi dasar atau SKD Nah disini nanti untuk CPNS dan P3K sama-sama mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT Atau cat BKN sama halnya di tahun kemarin ya Nah untuk penentu kelulusan dari CPNS 2024 Ini nanti berdasarkan nilai abang batas atau passing grid Jadi masing-masing formasi nanti ada passing grid ya Kita harus memenuhi passing grid ya Baik itu passing grid T, U, TWK maupun juga TKP Setelah teman-teman nanti memenuhi passing grid atau nilai abang batas Maka berikutnya nanti akan diperingkat ya Diperingkat di rangking Rangking yang terbaik itulah nanti yang akan lulus teman-teman Sesuai dengan keresediaan formasi CPNS yang dilamar Dan juga jumlah pendaftarnya Sedangkan untuk yang formasi P3K Disini nanti 100% kuota diperuntukkan bagi tenaga honorer Atau tenaga nona SN Nah sedangkan untuk nanti urutan dari pengisian formasi Dikarenakan disini nanti tidak ada passing grid Kelulusan hanya didasarkan pada peringkat saja Atau hanya di rangking Jadi seluruhnya nanti dipastikan bisa lulus ya Karena tidak ada passing gridnya Nah untuk urutan pengisian formasi P3K Nanti didahulukan yang pertama Urutan pertama ya inilah untuk XTHK2 Urutan kedua itu adalah tenaga honorer yang terdaftar di database PKN Urutan yang ketiga ini adalah untuk nona SN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Jadi untuk formasi P3K ini diperuntukkan 100% untuk teman-teman Dari tenaga honorer ya Nah kemudian untuk mendaftar P3K ini masih sama dengan tahun kemarin Yaitu ada syarat untuk masa kerja ya Nah disini teman-teman harus memiliki pengalaman kerja Bidang yang relevan dengan formasi yang dilamar Untuk jenjang ahli pertama misalkan Misalkan untuk gulungan 9 ya Nanti yang IJASA S1 Itu harus memiliki masa kerja minimal 2 tahun Harus memiliki yaitu pengalaman kerja yang relevan minimal 2 tahun Dan juga kini kita harus aktif bekerja pada instansi pemerintah ya Ini minimal 3 tahun berturut-turut ya Nah ini kemudian untuk teman-teman yang berada di bawah naungan Kambil Buristek Maka disini nanti setelah selesai penempatan Dari XTHK 2 guru honorer yang terdaftar di Datas BKN Maka disini nanti teman-teman nanti untuk syarat pendaftaran Penentu bisa mendaftar atau enggaknya Ini kita harus terdaftar nih pada DAPODIC ya Karena direkomendasikan dari KEMDIBUT Ini nanti untuk yang P3K Guru 2004 Ini tetap menggunakan DAPODIC dan juga database lulusan PPG KEMDIBURISTEC Ternyata nanti kita bisa mendaftar Manakala ada sisa formasi Setelah digunakan penempatan Dari teman-teman yang pelamar prioritas ini ya Yang ada 3 ini Oke salam sukses untuk kita semuanya Nanti ditunggu untuk jadwalnya yang tadi ya Semoga tahun ini kita entah ke JPNS Mampun juga P3K Ini kita bisa lulus semua Terima kasih sudah menonton